Dari Batang Poni nih, yang kau pengkluar asap. Kagak lama, gue kayak... Sontak mata gue tertuju nih bang, gue liatin terus sama Bagul berdua. Yadih, ini mah kagak serem, dia ngomong begitu bang. Bagul, gak serem ini mah. Itu berubah bang, wujudnya yang dari asap itu. Jadi apa? Nah, kagak lama bang, ada pergerakan dari orang ini nih. Gue pira, pengen diriin tenda dong. Maju tiga orang bang. Itu dia kayak ngebaris, kayak lagi upacara bendera bang. Jaman kita sekolah, rapih banget. Kayak bentuk roket gitu bang. Iya kan? Dia berdiri kayak gitu. Gak lama, dia kayak pake ini loh bang. Sial-sial kayak gitu bang. Yang temen lu mana itu boy? Gue kata gitu kan, Fernando. Lah ikut mas, di belakang kata dia gitu. Maka kayak bahasa Jawa, masih tetep dia ngomong. Ikut di belakang kata dia. Kagak ada PA, gue bilang kayak gitu kan. Kagak lama dia keluar dari sumur begini bang. Assalamualaikum temen-temen, balik lagi sama gue, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini, diberikan kesehatan dan lancar dengan segi dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Ya, pada kali ini, gue kedatangan seorang narasumber nih. Yang mau nyelitain pengalamannya sewaktu naik ke Gunung Lau via Cemorosewu. Nah, pas naik ke Gunung Lau ini, dia banyak ngalamin hal-hal yang di luar nalar nih. Mungkin salah satunya, karena ada temennya nih. Ada temennya dia, yang ngelakuin hal yang gak pantas lah. Di salah satu situs di Gunung Lau itu. Aldi. Bang Joe. Apa kabar lu? Sehat, sehat. Rumah deket juga. Enggak, ada ini. Itu gimana sih ceritanya di Lau itu? Iya bang, jadi gue melakukan pendakian ini di tahun 2019 bang. Oke. Berdua doang, tepatnya sama temen SMK gue dulu. Kita panggilnya Bagol namanya ya. Nama Bagol ini. Dan si Bagol ini bang, ternyata dia SMK itu jadi kayak penyilmu kebal. Namanya gue tawuran bang dulu, dibacok gak pernah kenapa-kenapa, gak berdarah sama sekali. Nah, dia ini berbenturan mungkin bang, sama energi di sana ya. Karena si Bagol ini masih pakai itu bang, sampai sekarang. Oke. Karena di situ gue diteror, diganggu, malu sana mungkin bang. Dan sama satu kejanggalan lagi, gue ketemu pendaki di sana bang. Orang anjuk, kita panggilnya namanya Boy ya. Si Boy ini pengen kencing tengah malam bang. Ngajak temennya si Fernando. Dan si Fernando ini ngajak gue bang. Karena dia iseng berdua doang karena bintang orang kencing. Akhirnya gue kencing. Dan hal yang bodoh yang dilakuin ini bang, selama dia kencing. Dia kencing gak di tempat sewajarnya orang kencing bang. Ya, jadi di pos 5 ini ada yang namanya mata air suci sendang derajat bang. Sendang derajat. Ya. Di situ dia kencing, dan akhirnya dia menanggung resiko sendiri bang di situ. Oke, tahan dulu. Penasaran kan? Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Jadi, gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horror aktif. Nah, Al. Ya, bang. Itu gimana ceritanya dari awal sampai akhir? Ya, nih bang. Jadi, awalnya dunia sebelum gue naik ya. Gue ini lagi ngerasain bete, stress gitu bang. Akhirnya gue kalau begitu kan, gue mutusin buat naik gunung nih kayak biasanya kan. Akhirnya gue ngerasain itu, dan gue putusin buat naik gunung lagi nih bang. Gue naik gunung itu pertama tujuan gue itu ke gunung sumbing bang. Sebenernya bang. Berhubung itu gue awal pengen naik sendiri bang. Jadi gue masang status nih, foto WA di terminal kampung rambutan bang. Nah, si temen gue ini bagol tiba-tiba komen temen SMK gue ini. Ah, mau kemana? Mau ke sumbing? Dia langsung ikut dong, tungguin 30 menit. Nyampe lah nih di singkat cerita bang, bener kan? Akhirnya gue naik berdua nih, gak jadi sendiri nih. Dia nyampe, gue ngobrol-ngobrol tuh. Singkat cerita, udah jam 9 malam bang. Itu gue nyampe terminal kampung rambutan jam 7. Gue nungguin dia kelaman ngobrol bang. Padahal tiket ke sumbing itu, bis berangkat jam 8. Gue ngobrol sampe jam 8 lewat bang, udah mau jam 9. Akhirnya gue ke loket. Gue ke loket itu, gue nanya loket nih bang nih. Yang jaga tiket. Pak, tiket ke sumbing masih ada? Ya, orang baru buat jalan mas, mobil lah. Mampus gue bang disitu kan? Tinggal lo. Iya, gue akhirnya berunding sama bagol. Gue, nih gimana gue? Lagitan nih kemana nih? Ya, mau ke gimana lagi? Tujuan tinggal ke Solo, Semarang sama Jogja bang. Tuh yang tujuan searah ke sana kan? Gunung Lau nih, mau gak mau kan? Solo. Iya. Gue ngurusin buat ke Gunung Lau udah nih akhirnya nih. Di luar ekspetasi gue nih bang, kagak ada rencana sama sekali. Gue gak tau trek nih. Gak tau medan Lau kayak gimana kan? Akhirnya gue ngurusin naik ke lau udah nih. Gue naik bis menuju ke Solo, terminal Tirtonadi. Oke, salah nanti. Ya, singkat cerita gue dari terminal Tirtonadi ini, naik angkutan umum langsung gue sampe base camp bang. Itu udah jam 10. Lama juga itu bang pedalannya. Jauh juga soalnya. Nah, gue mutusnya naik buat lewat jalur Cemore Sewu. Jalur yang paling pendek nih. Menurut peta ya, menurut orang-orang. Padahal gue rasain gak bang. Disitu. Dia kan tangan-tangamu lho kan? Iya, batu. Nah, gue nyampe disitu. Gue kayak packing-packing ulang. Gue kayak sarapan dulu nih sebelum melakukan pendakian. Gue registrasi. Singkat cerita jam 12. Gue sholat juhur sebelum nge-track. Itu posisi gue nge-track bang di hari Minggu. Jadi orang turun gue naik nih. Udah ngaco banget nih bang nih. Naik berdua kan. Ya, gue nge-track jam setengah satu udah tuh bang. Abis gue kelar-kelar semuanya udah tuh kan. Gue nge-track dari base camp. Ke pos 1. Gue break di pos 1 nih bang. Si Bagol ngomong gini. Bang. Ini kok hawanya beda banget gunung ya? Gue ngerti nih bang masih nih. Karena gue belum tau nih. Apaan maksud dia nih ya kan? Maksudnya beda gimana gue. Ya beda aja hawanya gunung. Kata dia gunung lau. Padahal kita udah naik dua kali. Gue biasa aja dah. Gak pernah ngerasain hawa kayak gini. Dia ngomong kayak gitu bang. Apaan sih lu gak jelas? Gue kayak gitu ya bang. Gue agak mau pusing dah. Hingga cerita abis break. Gue lanjut jalan nih bang. Ke pos 2 nih. Ini di pos 1. Gue nyampe jam setengah 2 bang. Nyampe setengah 2. Gue lanjut jalan dari pos 1 ke pos 2. Nyampe setengah 3 nih. Break lagi. Nah dia ngomong gini bang Joe. Dih. Itu nenek-nenek ngapain sih ya? Cuman diem doang tuh di bawah pohon. Ngeliatin kita berdua. Gue gak ngeliat bang. Ini si Bagol posisi ngeliat itu si nenek-nenek. Itu posisi sore bang. Setengah 3 kan. Kalo misalnya kita mikir setan. Apaan sih setan sore-sore ya kan? Halo lu gila. Gitu aja bang ya kan? Ngobrol-ngobrol. Dia ngomong gini lagi bang. Ini kayaknya nih orang agak seneng dah di sama gue nih. Si nenek-nenek ini. Apa berbenturan kali ya? Disini gue kayak mulai. Gue paham nih maksud dia nih bang. Maksud berbenturan ini bang. Karena dia dari jaman SMK ini bang. Bunyilmu kebal. Yang namanya gue tawuran. Gue berantem lah nih bang. Jadi kayak jadi tameng gue lah. Paling depan. Lu tau lah. Gue tawuran dulu bang. SMK beneran. Kayak dia dibacok tuh. Gak ngapa-ngapa bang Jo. Bener-bener. Dan dia ngomong itu. Disitu dia ngomong sama gue. Iya di. Bener yang lu pikirin. Gue masih makin sama sekarang. Gak tadi begitu. Ya gila lu. Pantesan lu ngerasain sama kagak enak dari tadi yang lu ngomongin. Gue bilang gitu kan. Ngapa masih lu pake aja lu. Lu kan udah tua. Lu kagak mikir buat kedepannya. Buat rumah tangga. Gue bilang gitu bang. Gue juga pengen ngelepas. Cuman gimana ya. Guru gue udah gak ada. Gue bingung nyari guru kemana buat ngelepas ini semua. Kata dia begitu bang. Jadi dia ini bang. Masang ilmu itu yang namanya dia katanya tuh rawa rontek. Ya. Yang konon katanya bang. Dia bisa meninggal itu kalau berantem di tanah merah. Konon katanya ya. Cuman gue gak tau juga kan. Karena gue memperdalamin yang kayak gitu-gituan bang. Ya kan dia ngomong kayak gitu. Singkat cerita gue jalan jam 3 nih bang. Abis ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Bahas-bahas segala macem. Gue lanjutin jalan jam 3. Dari pos 2 nih menuju pos 3 bang. Gue jalan. Nah dari pos 2 ini bang. Kayak pergerakan dia tuh lama banget bang. Gue di depan nih posisi gue jalan kan. Dia di belakang gue nih. Kayak. Gak biasanya bang. Karena gue udah dua kali naik sama dia bang. Gak kayak gini dia nih. Ini kok lu jadi kayak beda banget. Lu sering naik gunung kayak orang yang kecapean bang. Kayak. Hah kayak ngos-ngosan gitu. Kayak rada pucut gitu dikit-dikit. Dia break dulu deh. Dia ngomong kayak gitu. Break dulu. Ya break lah bang. Namanya orang capek kan. Gue naik berdua ngomong egois dong. Capek break. Gue nge-break lagi. Nge-break lagi. Gak lama gue nyampe pos 3. Itu udah agak. Mau. Jam 5 lewat bang. Udah pengen menuju maghrib. Itu udah lama banget bang. Emang jauh sih. Estimasi 2 ke 3 itu jauh bang. Cemoro seu. Iya kan. Gue nyampe jam setengah 6. Kayak gue nge-break lama nih bang. Disini bang. Iya kan. Gue gak mau nge-track. Maghrib bang. Iya kan. Pak Mali katanya kan. Gue nungguin. Ampe kelar maghrib ini di pos 3. Jadi emang ngapain nungguin gelap. Gue ngobrol lagi nih bang. Ngobrol-ngobrol. Dia kayak ngomong gini lagi bang. Pas gue nge-break ini. Di. Ini bener di. Kayaknya dia. Dia gak seneng nih. Kaga nerima gue disini nih. Tadi soalnya biasa aja di pas sore. Pas sekarang liat gue kayak pandangannya. Pandangan orang marah. Gue gak ngeliatin nengenanya bang. Jujur aja. Ini katanya deket bang. Ini jadi. Post 3 ini bang. Setiap dari post 2. 3. 4. Gunung lain. Gunung lau itu kayak ada shelter bang. Kayak ada shelter. Buat nge-break lah orang istirahatnya kan. Nah di post 3 ini gue diselter bang. Itu posisi gue berdua doang bang. Gue gak ketemu. Orang lagi. Kecuali orang turun sama orang. Naik. Bakar-bakar dupa bang. Setiap post. Iya bakar dupa. Mau bawa sesaji bang. Kayak gitu-gitu. Cuma ketemu orang kayak gitu-gitu doang. Gue ngobrol. Pas dia ngomong kayak gitu. Gak lama. Pas dia ngomong gini bang. Ini orang bener nih. Nenek-nenek gak suka nih. Soalnya pandangannya marah. Maksudnya apaan sih. Aku juga kesal banget. Dilihatin kayak gini. Gak lama dia ngomong gitu bang. Kayak ada suara nangka jatuh bang. Dari pohon. Gedubrak. Kalau misalnya itu nangka bang. Soalnya atas shelter ini cuma asbest bang. Bisa jadi robo dong. Untuk gue ketiban kan. Orang asbest mana sih bang. Kuatnya apaan bang. Gue lihat nih bang. Gue keluar shelter nih. Itu udah gelap bang itu. Udah jam 6 lewat. Itu gue nge-break kan. Gue lihat. Gak ada apa-apaan bang. Gue ngeliat kesitu. Gak ada apa-apaan ya kan. Gue sampe. Pas gue balik lagi ke dia bang. Dia udah gini bang. Si banggul. Iya. Udah kesurupan bang. Ngaung-ngaung. Gue ajak ngomong cuman. Kayak orang kaya harimau bang. Kayak. Begitu. Ngegeram. Terus lo apain. Gue gak bisa apa-apa bang. Itu gue persiap. Gue panik jujur. Gue panik ya. Karena itu gue cuman berdua bang. Gue pengen minta tolong sama siapa ya kan. Gue pengen tinggal. Gue kasihan nih orang lagi begini ya kan. Udah ngaco nih. Akhirnya gue sadar apa lu. Kagak jelas banget lu kayak gini. Cuman berdua nih. Gue kaya. Nah. Pas bagul abis ngegeram gini bang. Dia ngomong gini. Kayak ngomong bahasa jauh. Gue gak ngerti-artinya bang. Kayak. Iki anak. Sembrono kayak gitu bang. Kayak ngaur gitu. Kayak kurang ajar. Nah yang disitu mungkin kagak terima. Gara-gara bentro kali bang ya. Yang dia omongin di pos 2 kayak gitu bang. Yang dibawa sama bagul. Iya. Yang ada di dalam tubuh dia. Yang dia bawa tuh. Kak Galma. Itu 15 menitan ada tuh bang dia. Gue kaya cuman dia mainin dia kesurupan. Gue kagak bisa ngapa-ngapain bang. Gue bacaan gue cuman baca yang gue bisa kan. Kagak mempan bang. Dia kaya ngeliatin gue. Kayak malah ngetawain gue gitu bang. Kayak gue diledegin sama dia ya kan. Diagram akhirnya dia ngomong kayak gitu. Sosok nenek-nenek bang. Ternyata bang. Cewek. Sore-cewek. Sore berat banget bang ngomongin itu. Sore nenek-nenek. Gak lama dia sadar. Kayak dia sadar. Gue gak mau cerita bang. Malas gue. Karena cuma berdua nih bang. Gue masih biming aja kan. Gue gak mau cerita. Lah ayo udah jalan. Udah gelap. Ngapain lama banget. Ngomong kayak gitu bang. Kan kacau banget ya. Dia gak sadar ini benar-benar ya kan. Jam 7 singkat cerita nih bang. Gue lanjutin perjalanan bang. Meluju. Pose 4. Ya kan. Gue jalan pelan-pelan. Nah jadi kalau kita ngetrek malam ini bang. Udaranya lebih ketarik sama pohon mungkin bang ya. Oh. Iya jadi kayak sesek banget bang. Gampang ngapain gitu bang. Gak lama nih. Gue nge-break lagi nih bang nih. Ada satu tempat bang ya. Dilarang ngedirin tenda bang. Ya kan gue nge-break disitu. Pos 3 itu. Di pos 3 nih bang. Gak jauh mau diuju ke pos 4. Dia ngomong gini bang. Si Bagul. Bang udah bang dirin tenda disini aja nih. Kata dia. Enak banget nih. Sapanak luas banget. Itu udah gila bang. Enak bang. Itu cuma tempat sepetak bang. Kayak tempat orang buang sampah. Dilarang dirin tenda. Kata dia Sapanak luas nih. Ini matanya udah kaget jelas anak bang. Gue nge-break disitu kan. Kayak yang nih anak emang gue liat. Udah pucet banget bang. Kayak udah capek banget. Sampai gue kasih air kan. Ini lo pake minyak air putih nih golesin atau segala macem kan. Nah gue nge-break bang. Jadi. Pengen menuju pos 4 ini bang. Di Via Cemorosio Gunung Lalu. Kayak ada satu batang pohon bang. Yang berdiri gini nih bang nih. Cuman batang. Kagak ada ranting. Kagak ada daunnya bang. Itu batangnya ngoplak. Kayak kosong gitu bang. Nah dari. Itu bang keluar asap bang. Terus. Dari mana? Dari batang pohon ini nih. Yang kopong keluar asap. Kagak lama. Gue kayak. Sontak mata gue tertuju nih bang. Ngeliat gue liatin. Terus. Amat bagul berdua. Ya adih. Ini mah kagak serem. Dia ngomong begitu bang. Bagul. Gak serem ini mah. Itu berubah bang. Wujudnya yang dari asap itu. Jadi apa? Itu jadi pocong begini. Mada belakang gue nih bang. Ngebelakangin gue doang. Asap gue. Gue ayo jalan. Gue panik bang. Dia bilang agak takut. Lu setan kali. Berteman sama setan ya. Gue jalan nih bang. Ayo jalan-jalan gue. Gue seret. Sampai gue bilang. Ayo jalan. Gue bilang. Gue agak mau lama-lama. Udah jam berapa ini ya kan. Udah diriin tenda. Gue sampe. Nggak dua argumen bang. Gue sampe debat. Sampe cecok tuh. Dia tetep maksa disini. Akhirnya gue seret. Lu jalan di depan gue. Gue di belakang. Lu dari tadi udah gak jelas. Ngetrack dari pos 1. Gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya jalan nih bang. Gue paksa nih. Jalan lama banget bang. Sampai gue di pos 4 ini. Jam 9 malam bang. Itu udah lama banget bang. Gue naik gitu. Hitungannya ya kan. Cemu resi aja. Jalur paling pendek soalnya bang. Iya kan. Gue diriin tenda. Masak-masak. Gue kayak. Udah gak ada obrolan lagi tuh. Abis makan sama dia. Gue mutusin gue tidur bang. Udah capek juga gue bang. Awal dia kan. Dari tadi. Gue tidur. Gue mendusin jam 3an bang ini bang. Gue mendusin. Gue buka sleeping bag. Ngebat nih bang. Awal gue di tenda. Ngep nih ya. Tapi dingin bang. Yang ngebat di napas gue nih. Gue buka masker. Gue buka buff nih. Gue tarik. Sleeping bag ya kan. Gue liat ke kanan gue. Lagi begini bang. Unceng-unceng kaki. Kagak tidur dari tadi. Si Bagul. Si Bagul ini kayak tatapannya kosong. Kayak. Gue lu kaget tidur. Eh dihulu udah bangun. Ngomong gitu bang ke gue. Lu ngapain ada tadi. Iya nih gue mikirin aja. Itu soalnya. Pantainnya masih kayak ada orang nih. Dari tadi. Nenek-nenek itu kali ya. Ngomong kayak gitu ke gue kan. Ya lu ngaco banget gue. Gue kata apaan sih nenek-nenek apaan. Gue gak ngerti apa-apaan. Lu ngaco. Gue kata gitu kan. Lu belum mandi wajib kali. Gue kata gitu kan. Gue percandainnya tuh ya kan. Ya kagak kayak gitu ngaco kata dia. Cerita. Dia ngomong begini bang. Gak lama abis gue ngobrol basa-basi ketawa-tawa. Di. Dikit lagi nih di. Ada yang dateng rame. Itu anak kayak nebak-nebak begitu bang. Tapi bener bang. Gak lama pas dia ngomong kayak gitu bang. Itu bener bang. Kayak ada rombongan. Gue girang dong nih. Akhirah ada orang juga nih. Ada yang diriin tanda barang di satu tempat kan. Gue bilang kan. Itu cuman orang itu nyampe kayak. Dek-dek-dek. Rame bang. Bener-bener rame. Cuman diem di tanda gue nih. Jarak 2 meter, 3 meter lah bang. Akhirnya gue nyalain kanan bu tanda nih. Cetak. Lah gol. Mantep juga omongan bener aja. Gue bilang gitu bang ke dia. Iya dia kan nyampe bener orangnya. Dia ngomong kayak gitu kan. Cuman nih bang. Kalo ini pendaki bang. Otomatis itu cuaca udah dingin banget dong bang. Udah pergantian hari kan. Udah menuju pagi nih bang. Soalnya nih. Gue juga dingin banget. Nah cuman si bagol ini bang. Cuman ngerasain dingin bang. Ke celana. Pake jaket tuh udah biasa. Ngerokok-nggak kaki. Ngerokok di tanda. Sambil tiduran. Udah kayak orang PA udah tuh bang dia pokoknya. Nah yang rombongan ini tadi bang lanjut ya. Cuman diem dong bang. Kayak gelap-gelap bang. Gelap-gelap dong bang. Kelihatan dari dalam keluar kan. Gue ngeliat backlight nih bang nih. Dari tanda kan. Iya kan. Gue pengen buka tenda. Cuman gue males bang. Udah kalo udara masuk ke dalam tenda. Tambah dingin ya kan. Gue diem deh lah. Nah kagak lama bang. Ada pergerakan dari orang ini nih. Gue pilihnya pendirin tenda dong. Maji tiga orang bang. Itu dia kayak ngebaris. Kayak lagi upacara bendera bang. Zaman kita sekolah. Rapih banget. Kayak bentuk roket gitu bang. Iya kan. Dia berdiri kayak gitu. Gak lama dia kayak pake ini loh bang. Sial-sial kayak gitu bang. Yang selendang. Iya selendang kayak orang buat nari bang. Gak lama bener nari bang. Tiga cewek itu nari bang depan tenda gue. Dan diiringin kayak musik yang gamelan kecil tuh bang. Yang dipake di topeng monyet. Yang ting 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 ting. Itu bener-bener bang. Itu gue sampe. Buset gue merinding banget bang. Kayak gue. Gue gak pernah ngerasain ini bang. Sebelumnya gue naik gunung. Kemana. Cuman sekali nih bang. Kayak gue kayak. Wah kok ngaco banget sampe segininya bang ya. Gue perasaan gue gak ngapa-ngapa nih. Si Bagol cuman. Apa nih gara-gara temen gue ngaco nih. Dan disitu bang. Dia jadi kayak cuman nari doang. Gak lama itu bang. Selang beberapa menit. Ada setengah jaman itu lumayan lama loh bang. Kayak tiba-tiba langsung. Pas hening sendiri bang. Kayak langsung. Pas ilang. Gak ada pergerakan lagi. Yang namanya dia gerak ke tenda gue. Kedengeran langkah kaki. Dia perginya gak kedengeran bang. Dia ilang aja. Kayak langsung ilang aja kayak gitu. Kira gue buat tenda kan. Dan kagak ada orang bang. Disitu. Kalau gue ngaco. Gue gak ngaco bang. Itu posisi gue. Gue udah bangun tidur kok. Gue gak lagi tidur. Gue mimpi gak. Kira gue masak. Disitu. Masak-masak jam 4. Gue samit nih bang. Iya kan. Posisi samitnya masih sama kayak tadi. Di pos 3 ke pos 4 bang. Bagus gue taruh di posisi depan bang. Gue gak mau dia ngaco nih. Keluar tenda bang. Baru buat keluar tenda nih. Eh nenek. Ngomong begitu. Ngapain sih nenek ngikutin saya? Maksudnya apaan sih? Ngomong kayak begitu bang. Ngomong sendiri. Gue ampe. Astagfirullah gue ampe istikpar nih boceng. Ngapa ya? Gue ngeri juga bang. Gue orang gitu kan. Beneran buat pribadi gue ngeri bang. Gue jalan. Nah jadi di pos 4 ini bang. Apa yang karya puncak sebuah pos 5. Ada sumur Jolotundo namanya bang. Jolotundo iya. Iya kan. Ada sumur Jolotundo. Gue nge-break disitu tuh bang tuh. Dia ngomong gini dari depan. Bang. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Oh no nenek jauh banget. Ketinggal nih belakang. Ngomong begitu bang. Masih si nenek ini aja bang. Ampe ngomong. Ntar lu no liat apa depan no ada apaan. Lu mau buru-buru aja. Mau kemana sih puncak gak kemana-mana. Kata dia begitu. Dingin gue ini. Gue kata gitu kan. Oh no liat depan no ada apaan. Ular bang. Gede banget. Itu gue sadar. Gue sadar. Cuman kalau ular nih bang. Iya. Kalau itu ular. Kalau kena senter. Gue gak tau sih. Gue gak ngerti reptil juga bang ya. Atau dia kena senter. Dia nge-apa gimana sih. Ada orang yang nyenterin dia kan. Dia kayak cuman jalan bang. Itu gede banget bang. Lama banget gue itu. Ada 2 menit bang. Nunggin dia lewat. Kagak abis-abis buntutnya. Gede banget bang. Sepaha itu. Masuk ke sumur itu bang. Masuk dari kanan jalan nih ya. Masuk ke kiri. Masuk ke sumur. Kesumur Jalutunda itu. Kesumur Jalutunda masuk. Masuk dalam. Gue kagak bisa ngomong apa-apaan bang. Gue langsung diem. Buset gede banget. Gila ini ular apaan. Gue sampe begitu bang. Ular mati kan. Gue diem bahaya nih. Lanjut nih bang. Itu ular udah lewat. Langsung hawa. Kayak beda banget bang. Kayak sering-sering. Anginnya kayak di kuping tuh. Buset. Sampe masuk banget lewat belakang gini bang. Ke badan ya kan. Eh gue jalan. Gue udah dingin banget. Gue nih jalan lama-lama berhentinya. Eh di jalan. Jalan nih bang. Jalan-jalan. Gue nyampe di pos 5 nih. Udah jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Kebetulan udah warung nih bang. Nih disini nih. Gue ngopi. Gue makan gorengan deh nih. Gue ngerokok dulu nih kan. Sebelum gue puncak. Gue ngerokok udah rame kan orang. Kelihatan bang. Di pos 5 tuh pengen ke Argo. Ini Argo. Argo Domila ya. Argo Dalam ya. Argo Dalam boyem. Itu boyem ya. Iya disitu udah rame orang nih. Udah gue santai lah. Nah disitu gue ketemu. Kayak ada orang nih bang. Dua orang nih. Kayak lagi jajan juga bang. Disitu bang. Bukan di boyem yang di warung ini nih bang. Yang baru nyampe pos 5 nih. Jajan. Gue kayak ngobrol-ngobrol. Berapa orang bang. Nah. Cuma nomor 2. Wah serius cuma nomor 2 mas. Naiknya kapan? Kemarin. Hari Minggu dong kata dia. Orang turun sampe naik. Iya bang. Kagak ketemu orang dong. Kagak. Ngobrol gue aja ke tenda dia nih bang nih. Gue aja ke tenda dia. Main-main sebentar. Jadi berenem nih. Iya kan. Gue bagol. Namanya orang anjuk ini. Si Fernando. Boy. Ini si boy harus dikutip nih bang. Si boy. Amin. Sama Dika. Oke. Berempat nih gue kan. Jalan ke puncak nih. Nih sampe jam 8 nih. Gue di atas nih. Di puncak. Kan Gunung Milan. Iya kan. Gue kayak foto-foto lah segala macem. Gue bikin video kan. Buat dokumentasi. Gak lama. Jam 9.30. Gue turun ke tenda dia lagi nih bang. Gak kira kan. Kayak ngobrol. Kayak dia bikinin gue sarapan segala macem. Gue kasih dia rokok. Ngobrol-ngobrol. Singkat cerita gue ditanya gini sama dia bang. Ada omongan kayak gini. Mas Al mau turun sekarang. Apa besok bareng kita. Kayak gue langsung mikir nih. Gue pikirin. Kenapa bang. Gue males turun berdua. Amo Bagol nih. Udah jam segini. Gue takut kena malam lagi nih sama dia nih. Udah gitu nih anak. Udah ngaco bang. Kayak udah kesurupan dua kali. Dan gue gak mau ngomong bang. Gue belum buka omongan bang sama mereka-mereka pada nih bang. Kok si Bagolin kesurupan bang kemarin. Pas naik sama gue berdua kan. Kira gue bilang sama Bagol. Gue lagi gimana gue? Turun apa? Kita lanjut ngecam lagi nih sehari. Kata gue bilang gitu. Enaknya gimana nih? Ngecam lagi sih anaknya. Gue males sama lu berdua. Gue gituin kan bang sama dia. Langsung gue citusin aja kan. Kira gue pindahin tenda nih bang. Gue beres-beres. Gue dirin tenda disitu. Jam setengah dua belasan tenda gue jadi. Gue makan besar nih disini. Udah santai nih. Udah enjoy nih. Udah gak mau ke puncak segala macem. Udah emang pengen nyantai aja gitu ngopi. Ngobrol-ngobrol. Dirin tenda. Singkat cerita waktu udah pengen menuju maghrib nih bang. Udah pengen menuju malam waktu ini. Kayak gue masak lagi. Gue ngobrol lagi. Jam sepuluh malam ini. Ada si boy ini bang. Kayak dia beser mulai emang bang. Dari soro itu dia kayak udah beser. Udah pengen kencing mulu-kencing mulu. Akhirnya dia malam. Iseng kali kencing sendirian ya. Dia ngajak si Fernando ini bang. Nah si Fernando ini bang. Dia ini non muslim. Bisa dibilang. Tapi gue tanya. Lu percaya Tuhan? Kagak. Setan? Kagak. Terus agak agnostik kali gue. Ngomong gitu bang. Karena dia gitu. Ini dia ngomong sendiri nih si Fernando ini kan. Agnostik-agnostik. Gue agak ngerti deh tuh apaan tuh. Kata dia kan. Kencing nih si boy ini. Tantriin kencing lah. Fernando. Fernando ngajak gue nih bang. Itu sepi bang. Udah bang. Kayak cuman gue. Dua tenda itu. Di pos 5. Gak jauh dari boy yang tuh bang. Tenda gue kan. Disitu. Kencing si boy ini. Gue bilang. Jadi di pos 5 ini bang. Yang tadi nih kayak ada. Tempat sampah kayak gitu. Yang penampungan bang ya. Lu kencing disitu dah tuh. Mas gue bilang kayak gitu kan. Fernando juga bilang disitu. Gue jangkep. Gue langsung jalan ke inian bang. Ke warung nih sebelah kiri kan. Posisi dia kencing. Di sebelah kanan yang tempat sampah. Gue gak engeh bang. Ternyata dia lurus. Lurus ini sendang derajat bang. Kayak ada. Makam kayak gitu kan ya. Amma mata air dah tuh bang. Bunga-bunga mulu. Gue liat dia kagak ada bang. Gue mada belakang. Gue sambil makan gorengan. Terus sambil ngerokok. Temen lu mana itu boy. Gue kata gitu kan Fernando. Nah ikut mas. Di belakang kata dia gitu. Maka kayak bahasa Jawa. Masih tetep dia ngomong. Ikut di belakang kata dia. Kagak ada PA. Gue bilang kayak gitu kan. Kagak lama dia keluar dari sumur. Begini bang. Dia kencing di sumur. Ya di sendang derajat itu. Dia gak bener-bener? Begini. Naik nih. Kayak robot. Jalan napak. Mas boy. Gue panggil gitu kan. Diam dong man. Jalan lurus nih. Gue kejar dong. Gue bayar. Gue kejar nih. Eh lu ngapa? Tangannya gue gini. Keras banget bang. Kagak bisa kelepas. Begini aja nih. Kayak mayat bang. Kayak orang jenazah. Lurus. Mukanya kayak udah pucat bang. Udah kayak bukan dia. Selaput matanya hitam. Sampe tidur di tenda nih bang. Dia kayak udah. Dia itu dari malam itu bang. Sampe besok. Udah kagak ngobrol-ngobrol bang. Ditanya nih. Mau makan apa kagak lu? Dia seolah tadi makan dikit banget bang. Dia kayak beser mulu. Cuman minum. Dia minum dulu gara-gara beser kali bang ya. Iya kan? Itu diem dong bang. Ditanya cuman kalo dia. Gak mau gini nih. Langgu. Kalo gue cengin dia marah ngegeram bang. Marah ngegeram. Kayak yang bagol kesurupan bang. Di pos tiga. Ngegeram beneran sama bang ngegeram. Wah gue tau nih siapa nih. Gue kayak. Ngikut nih gue kata nih bener. Wah gue dipantau kayak gimana ya kan bang. Sampe masuk ke si boy ini bang. Soalnya bang. Itu abis dari sendang terracet itu? Dari sendang terracet itu dia begitu bang. Sampe dia jadi tidur nih bang ya. Gue sampe satu tenda nih bang. Gue buka. Itu gue gak ada yang tidur bang. Gue ngeri ngapa-ngapa doang bang. Soalnya dia kayak udah jalan-jalan runtul aja bang. Ditanya kagak mau jawab sama sekali. Cuman begini dong. Ini diem ya nih. Bener-bener kayak udah. Kagak bisa dia jalan-jalan runtul sama sekali bang. Ini manusia nih si boy ini. Gue diem doang. Diem doang akhirnya pagi nih bang. Pagi kayak gue masak lagi nih. Tetep bang. Kan kasihan juga bang. Namanya. Ya gue udah anggap dia temen lah ya kan bang. Ya namanya kita udah. Makan bareng segala macem kan. Udah ada cerita tukeran segala macem. Turun lah nih ya kan. Yang gue kesian gue pada makan bang. Dia cuma tiduran bang. Si boy ini. Ditanya tetep gini. Mau makan boy? Ini makan lo dipaksa. Ngegeram ke harimau bang. Marah. Dipaksa marah. Dipaksa marah. Kita ledekin marah. Jadi tuh. Gue turun. Dari pas lima gue packing. Gue beres-beres. Jam sembilan nih bang. Jam sembilan pagi gue turun kan. Ini kacau bang. Estimasi turun bang. Yang namanya gunung bang. Kita naik gunung. Ngebububan jalan lebih lama. Ya warit liha kan. Kayak yang gue naik sama bagol ini siang nih. Tung malem masih masuk akal bang. Karena masih bawa-bawaan. Ini turun bang. Yang gue ngerasain bertiga bang. Gue. Amin. Amo bagol. Posi turun gue ini bertiga. Yang lainnya. Karena udah. Itu bang. Lu mau tau bang. Si boy ini. Turun jadi ditanduh bang. Kasian banget bang. Ingat tuh jalan. Gak bisa. Udah kayak. Ngeri ngaco bang. Turun sendiri. Jadi gue putusin buat ditanduh. Orang udah kegeri tenaga juga bang. Dia pertama berdiri. Terus kayak ngegelora begini. Berk jatuh. Tapi tetep begini bang. Tangannya begini. Begini doang bang. Gue lepas tetep gak bisa. Padahalnya tenaga dia udah lemes banget. Iya kan disitu. Kayak. Gue sampe gemboim. Ngapain? Minta sarung. Buat bikin yang dari bang. Itu bang. Si Fernando. Akhirnya bikin lah tuh. Iket-iket sama dia. Jadi dah nih. Nih orang berdua kuat nih bang. Kayak kuat nandu dia nih bang. Dari atas keborong. Cuman berdua bang. Walaupun gak gede banget kan. Si boy ini ya. Emang gak gede banget orang ya bang. Tando. Akhirnya dia turun dulu nih bang. Nih. Gue masih kayak. Udah sini. Jadi keril-keril dia tuh. Gue yang bawain bang. Kan kesian juga kan. Dia udah bawa inian. Masa dia bawa keril juga. Ngaco gue namanya bang. Gue bawain lah nih. Gue bawa keril dua. Si Bagol bawa depek. Amin bawa depek. Jalan lah nih gue bang. Gue mutusin turun ya. Akhir bertiga. Dia turun duluan lah tuh. Gue jalan belakangan. Sampe di pos empat. Gue nge-break. Ketemu orang naik nih. Naurin semangka. Gue makan kan. Segala macem kan. Kayak disitu. Perjalanan gue udah lama banget bang. Itu gue turun jam. Jam sembilan gue beres. Turun jam sepuluh bang. Sepuluh pagi. Ya. Nah dari pos empat ini. Gue cuman ketemu satu orang nih bang. Itu orang ini naik. Di hari apa? Jatuhnya di hari Selasa bang. Oh ini naik di hari Selasa. Kayak cuman rombongan rame bang. Anak-anak kecil. Kayak anak-anak pramuka gitu. Dia wawasin nama guru-gurunya. Megang-megang AT. Nah dari pos empat ke pos tiga ini. Lama banget bang. Jam turun gue. Itu ada bang. Gue di trek. Perasaan gue kayak udah jalan. Jalan bang. Lagi kita jalan. Jalur sama. Cuman nyampe-nya ini lama banget bang. Lama banget ya. Keryl yang gue bawa juga apaan sih sih emang. Cuman sampah. Trashback-trashback doang. Air udah pada kagak ada isinya kan. Makanan cuman. Apaan minyak udah ada yang gue kasih ke orang yang tadi dirintana di pos lima. Nyampe disitu gue dari jam 10 gue turun. Jam 11 sampe pos empat. Pos empat ke pos tiga ini bang. Gue mau kurang tiga jam. Nyampe gue jam dua nih. Di pos tiga nih. Gue nge-break lama nih bang disini bang. Bego nih. Yang kejadian si Bagol Kesurupan. Gue nge-break disini lama bang. Kayak ngobrol banyak banget nih. Nah gue kayak kenalan si Amin ini bang. Dia lulusan pesantren bang. Dan yang gue gede-gede dia nih. Nih anak ternyata peka bang sama gitu-gituan. Nih si Amin. Dia peka. Cuman yang bikin gue kesel lah. Apa-apa yang dilihat nih. Selama gue turun dari pos tiga. Pas udah di pos dua. Semuanya diomongin bang sama dia bang. Amasih Amin ini. Udah ngaco. Dia ngomongin tapi sendiri-sendiri dia takut bang. Dia takut ngomongin itu. Jam tiga nih. Eh jam dua gue turun nih. Dari pos tiga. Nyampe ke pos dua bang. Jam lima sore. Itu gue belum ada ngerasain apa-apaan. Kayak cuman lama. Bang udah kagak sewajar orang turun gunung bang. Cuman emang telapak kaki sakit. Emang gue lakuin gara-gara batu bang. Nah si Bagol. Di pos dua. Kayak udah ngeluh gini bang ngomong. Di. Ini kegeda ujik apa ya. Berapa aja gue bayar nih ampe beskin. Gue kayak udah kagak bisa jalan banget. Nah dia dari pos tiga ini bang. Dia kayak jalan. Dia nyeret bang. Kakinya. Udah sakit banget. Udah sakit banget. Kayak udah ngeluh gula. Udah kaki gue sakit banget. Sakit banget kaki gue. Gue sampe bawain DP kayak si Fernando nih bang. Yang sama dia. Gue iket tiga nih bang. Udah kayak apaan tau gue. Badan gue kecil gini. Gue iket tuh bang. Gue bawa nih ya kan. Eh udah jalan. Abis maghrib gue jalan lagi nih bang. Dari pos dua nih. Itu kan lama banget bang. Udah ngaco bang gue bang. Turun bang. Jalan nih. Abis maghrib. Nyampe pos. Satu nih bang. Jam 8 malem gue ya. Iya jam 8 malem gue nyampe. Nah pas Bagual kan tadi ngomong ya. Di pos dua nih bang. Bagual ngomong gini. Kagak ada ojek apa ya. Berapapun gue bayar. Nah. Ada kayak. Kayak udah diatir banget bang. Itu semua. Pas udah menjelang malam lagi nih bang. Ngaco nya si Bagual. Ada kakek-kakek bang. Pake topi petani. Pakenya serba hitam. Kaos dalemannya putih. Kayak duduk begini nih. Sambil ngerokok. Nunduk. Di depannya ini ada motor. Motor bebek dua. Bener-bener kayak udah kelewat bang. Itu ceritanya yang diomongin. Ada kayak gitu. Amin dah nih orang Jawa kan. Gue putusin. Amin coba lu tanya sana min. Ojek bukan tuh. Mumpung ada dua. Lu naik ojek sana nomor dua kan. Biarin dah nih gue jalan. Gue bilang kayak gitu kan. Cuman lu kagak usah buah hitlem pada. Hitlem gue udah redup nih bang kan. Gue minta hitlem. Amin maju nih bang. Nanya. Pak permisi. Ojek PPSM Piro. Kata dia begitu ngomong bahasa Jawa. Diem doang bang. Si kaya kakek itu ditanya. Terakhir dia ngomong. Ditepok gini. Pak. Saya nanya kan. Kok bapak cuman diimin saya? Ngegeram begini bang. Buset deh. Ini dia berarti bang. Gue sumpah. Berarti dia nih. Jangan-jangan nih. Yang selama ini dari Bagol. Ke Boy. Ternyata ini kali ini sosoknya ya. Gue bilang kayak gitu kan. Amin nge-ibrid ke gue. Nengok ke arah gue bang. Itu bawa bapak. Mada begini nih. Rokoknya habis. Matiin. Shred. Nengok gue gini. Matanya merah. Jenggotan panjang banget bang. Sosoknya tuh. Gue ngeliat semua. Kayak gue sama Amin udah kicep nih bang. Ngetakutan. Bagol kayak. Duh gue udah capek banget ini. Kagak DOJ kamu. Masih begitu. Dia belum ngengah nih bang. Belum ngengah. Ini orang. Dia jadi kayak ngeliat apa-apa. Itu kayak santai bang. Gue gak ketakut. Si Bagolin nih. Ngacobat Bagolin nih bang. Gue bilang kayak santai banget. Gue lah. Ayo aja lah. Sampai gue share. Gue dirinya nama Amin. Berdua nih bang nih. Jalan. Gue kata gitu. Jalan dah. Jalan. Sini gue dipegang. Ini bau gue emang udah sakit. Nah selama pos 1 nih bang. Gue kayak. Digangguinnya disini bang. Terus itu kakek-kakek. Ngilang apa gimana? Enggak. Gue mutusin buat kabur. Dia duduk doang situ. Duduk diem bang. Nah di pos 1 itu. Yang dulunya katanya rumah bang. Cuman digusur disitu bang. Dijadikan kayak gubuk doang bang. Dari rajutan kelapa itu. Alas-alas pohon kelapa. Dibut sim gue turun. Setengah 8 itu gue turun. Setelah itu masih sakit banget bang. Makin sakit. Makin batu jelas itu bang. Soalnya. Nah. Si Amin ngomong begini bang. Bang Al kata dia. Kan nih Amin. Gue bagol nih sebelah kanan. Lo liat ya itu. Kakinya si bagol hadapan. Dia ngomong kayak gitu. Apaan sih? Gue ngeliat tuh bang. Disitu yang namanya gue. Setiap orang. Bagol ngomong kagak ada apa-apa. Itu bang. Anak kecil nih bang. Dua orang lagi cewek. Tangan gini. Tangan. Megangin bang. Itu hitam bang. Sosoknya. Hitam bener. Hitam. Kayak ngeces nih. Oh itu kenapa dia diseret kakinya. Sumpah tuh. Demi Allah ini gue. Gue kagak bakal lupa ini banget. Cerita yang ini nih. Kayak ditahan bang. Langkah kakinya. Mantasan dia. Sakit banget kakinya bang. Kasian juga gue kan. Astagfirullah gue ampe begitu si Amin. Amin ampe begini aja nih. Lu ngapain. Ustet gue udah pengen batahantem bang. Lu ngapain lu ngomongin kan. Gue kata kan. Lu ngomongin apaan sih berdua. Seru banget katanya. Kayaknya. Bagol ngomong gitu. Kagak udah. Nah kayak jalan nih bang. Kayak dari pohon. Nah pohon yang tadi gue liat bang. Yang kayak sering keluar asap. Nah selama gue turun ke basecamp dari pos 1. Kayak banyak gitu bang. Terus keluar asap. Dan itu keluar sosok bang. Kayak dari kuncil anak begitu. Kayak. Cuman kayak. Astagfirullahaladzim. Udah. Itu gue kayak bertiga emang udah ngeliat semua. Cuman si Bagol dengan cikap dinginnya ini. Ah itu emang gak serem. Masih tetep ngomong kayak gitu bang. Gue sama Amin udah ketakutan banget nih bang. Kayak udah. Banyak kunang-kunang nih. Jalan. Kayak gue buat. Dia dingin banget begitu bang. Dari kanan kiri suara semang. Itu. Kalo dari pos 1 itu. Emang udah hutan kelos bang. Begitu bang. Ladang kayak gitu ya. Serak 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 serak. Begitu ngeikutin gue. Ngawal bang dari situ. Nah disitu gue. Udah ngeliat patung yang semar nih bang. Kan di Cemorosu kan ada patung yang semar gede ya. Gue udah girang banget bang disitu bang. Gue nyampe situ jam 9 bang. Jampai BS Camp. Iya jam 9 malam. Gue nyampe BS Camp. Beres-beres. Dan gue langsung mikirin siapa. Boy. Mana boy gue katakan. Udah di sleeping bag begini nih. Ya Allah tambah bucat aja bang. Masih banget. Masih bang. Dan begonya si Fernando ini bang. Ama Dika. Kagak mau ngomong ke orang BS Camp bang. Padahal ditanya. Ini ngapa ditanduh. Kagak apa-apa. Cuman kecelakaan kakinya gak bisa jalan. Kan bego bang ya temennya. Gue kata ya. Gak perlu kagak bilang. Gue bilang kayak gitu kan. Enggak. Nanti malah diomainin. Orang ngecing disenggur aja. Pikiran si Fernando udah kayak gitu. Akhirnya kagak lama nih bang. Gue kayak ketau-tau. Gue ngobrol bahasa-bahasa. Jam 2 malam nih bang. Bagol udah tidur nih bang. Bagol tidur. Nah si Bagol ini bang. Tiba-tiba bangun. Brek. Boy bangun. Brek. Kesurupan bareng tuh disitu. Gue kayak buset. Gue nih bertiga nih. Gue sadar nih bang nih. Gue. Dika sama Fernando nih. Ama gue. Dika. Ama Amin. Ama Amin berempat. Kayaknya dia kesurupan berdua nih. Gue bingung loh bang. Gue kagak ada yang bisa. Yang satu agnostik nih gue bilang nih kan. Fernando tuh gara-gara. Ngeliat temennya kayak gitu. Baru percaya setan kan udah gila bang. Gue bilang. Gue bangun nih orang BSK bang itu bang. Gue gedor-gedor. Kebetulan cuma rasanya. Orang BSK-nya tidur disitu juga bang. Mas. Dak-dak-dak. Gue minta tolong. Apa ini sampean? Berisik banget malam-malam. Tadi dia begitu. Gue tunjuk doang tuh. Gue bisa ngomong. Loh itu kenapa? Yang satu gue ngegeram begini bang. Si Bagol ngegeram. Yang satu lagi kayak. Si Boy. Si Boy. Kayak ketukeran yang tadinya Boy yang. Begitu. Masuk ke Bagol lagi nih. Ini jadi kayak demennya masih bagus nih bang. Yang ngikutin repos tiga ini. Yang serupan si Bagol nih. Cerita. Orang BSK mbak Tina tuh. Dua orang nih. Orangnya gondrung. Udah bawa bapak. Udah. Udah tua lah ibarat katanya. Udah berumur. Bantuin. Sampai jujur sama saya. Dikata gitu. Tadi saya tanya. Sampai gak mau ngomong. Kenapa? Ketemunya ini ditandu. Gak mau ngomong. Ngapain nih sebenernya. Ceritain. Cerita juga nih bang. Akhirnya. Iya. Pak. Mohon maaf. Sebelumnya. Semalam. Si temen saya ini. Si Boy ini bang. Maksudnya. Kencing di. Sendang derajat bang. Jancok. Kurang ajar. Langsung begitu bang. Langsung jancok tuh bang. Ini udah. Artinya gimana ya. Iya kan. Kayak gitu. Oh ini. Satu lagi. Kenapa ini. Kayak gini. Ngacok. Ngegeram. Kayak harimau. Ngomong gitu kan. Gue ngomong udah nih bang. Mau kagak mau kan. Iya kan. Iya pak. Ini temen saya. Amu dari mana? Bukan dari Jawa ya. Gue langsung digitin bang. Kayak udah kesel juga. Gue jadi kena. Iya saya dari Jakarta pak. Wah orang Jakarta laki. Orang Jakarta laki. Langsung ngomong kayak gitu bang. Kayak kenapa ini. Iya. Kayak ilmu-ilmu gitu bang. Gue kayak jelasin. Ini orang masih pake pegangan. Pegangan apa? Musrik. Dia langsung kayak gitu. Kayak udah kesel banget bang. Itu orang base cam yang ngomong kayak gitu. Musrik musrik. Iya kan. Akhirnya kayak. Ini sih. Orang base cam ini yang dua orang. Kayak megangin satu-satu bang. Nanganin ini satu-satu sosok nih. Kayak. Minta kopi bang. Wah kerokok nih bang nih. Minta rokok nih yang masukin bagol nih. Yang ngegram kayak gitu. Tiga batang bang. Samtek. Seret. Kali seret setengah. Cuman dua seret bang. Abis tuh rokok. Minta rokok lagi. Kagak gue kasih kan. Kopi gue baru buat matang bang. Diminum. Panas banget bang itu bang. Udah gila. Udah gila masuk logika itu. Orang kita yang megangan buat. Nangetin tangan bang ya. Dingin banget. Dia langsung seret. Kok mencet deh. Gila nih. Makhluk apaan gue katakan kayak gitu. Gak lama kayak gitu. Udah pengen subuh nih bang. Udah jam 4an nih bang. Si Bagul sadar nih. Nah si Fernando masih begini nih bang. Si Boy. Iya. Eh si Boy. Si Boy masih tetep begini. Ini temannya. Ayo kita mandiin bareng-bareng. Kata orang BS Game nih. Ini kan. Sampean nih temen-temennya nih. Berenem nih. Ntar mandian ke tujuh. Biar saya yang ngiram. Kata dia kendam ke tujuh. Biar saya yang ngiram. Sampean. Siram 1 sampai 5. Sambil ucap Allah wakbar. Katanya kayak gitu kan bang. Ngomong-ngomong kayak gitu. Nah bang. Pas mandian ke tujuh nih bang. Dia kayak. Doain gayung ini bang. Yang pengen disiram ke Boy ini lama bang. Orang BS Game ya. Kayak baca-bacain apaan tau. Gue gak ngerti. Disiram. Langsung jatuh gelepak. Pas gue pegangin. Burak. Langsung kagak begini. Tangannya langsung blak begini bang. Udah lah tuh. Wess. Tinggal tinggal. Biarkan rasain. Tadi dia begitu tuh. Biarkan rasain resikonya sendiri. Ngomong kayak gitu. Gue tinggal. Lari ke Base Camp. Wah lu parah lu ninggalin gue lu. Kok gue udah disini aja sih. Perasaan gue masih di puncak. Udah gila. Gue bilang kayak gitu bang. Si Boy bilang gitu. Iya. Lu tuh ditandu. Lu tuh sama temen lu. Lu tuh Fernando. Lu tuh sama Dika. Lu bilang kayak gitu dong. Lu ditandu. Wah masa sih. Nah. Akhirnya gak lama ngomong kayak gitu bang. Kayak. Bagul nih. Berkomongan nih. Ini mohon maaf ya. Dia kayak minta. Sorry lagi nih bang. Ini sorry nih ya. Kalau misalkan. Pendakian lu pernya kagak enak nih. Gara-gara. Mungkin salah gue kali nih. Akhirnya. Dan ada orang BSKM itu masih bang. Yang dua orang. Dia ngomong. Kasih liat nih bang. Pegangannya. Dia ngelurin dompet. Pak maafin saya ya. Kata dia. Mungkin gara-gara ini kali pak. Saya mangkannya. Jadi. Nanggung kayak ini semua. Dan si. Ininya. Si. Boy ini bang. Teramain abis bang. Pepe nangis tuh orang. Kayak dibilangin udah. Kamu gak tau itu. Sendir aja itu tempat apa. Tempat nyambil air. Tempat diminum. Ih kok kamu tau. Goblok. Sampai kayak gitu bang. Udah kesal banget bang. Nih saya kalau gak. Punya hati nerani. Gak ada rasa kasihan. Saya gak punya anak. Saya gak bakal tolongin sampehan. Ngomong kayak gitu bang. Kamu tuh pengen dibawa sama sampehan. Si boy ini bang. Kayak udah. Udah kesal banget bang. Penunggu situ kan. Emang. Itu dia jadi. Yang diartin. Yang dijelasin sama orang ini bang. Si orang base camp ini. Bawa apa ini. Ngomong. Nih orang nih kayak udah. Kebangetan keterlaluan bang. Ngelakuin. Lah kencing bang. Sedang derajat bang. Air bunga segala macam. Orang minum ya kan. Kan kesiannya kayak. Yang itu anak-anak kecil. Anak-anak SD pada naik bang. Kalau minum ya kan. Bekas kencing dia. Sampai si boy ini disuruh. Naik lagi seno ke atas. Jadi tuh. Kayak disuruh lagi dulu. Serok tuh. Sampai bersih. Iya. Sampai pengen disuruh kayak gitu. Niatnya tuh bang. Si boy sama orang base camp. Cuman orang base camp kesian ya kan. Nah si. Bagol nih. Lanjut ke Bagol. Dibilangin sama bagol yang satunya. Kamu pake ginian kayak ngobrol gitu ya kan. Udah berapa lama. Dari jaman SMK pak. Kamu emang. Ngapain sih. Tujuannya apaan sih. Ya dulu. Masih tren banget ya bang. Ilmu-ilmu kebal ya. Dia masih makin-makin kayak gitu. Sama yang diseritain ke gue. Kayak. Dia pengen lepas. Cuman gurunya udah meninggal. Nah akhirnya si Bagol ini. Kayak dikasih kenalan gitu bang. Nama bapak-bapak ini. Kira gue pas. Turun dari gunung ini bang. Kayak mampir ke. Empat orang bang. Kandian si Bagol nih. Ya akhirnya. Udah nih. Sekarang dia. Kayak udah lepas gitu aja. Oh dia mampir ke orang ini buat ngelepas. Iya. Jangan jadinya. Dia tuh orangnya lebih kearogan bang. Soalnya bang. Bagol ini. Sombong. Orangnya kayak tengil nih. Kayak ada orang dikit nih. Salah dikit naik motor nih bang. Nepe. Weh anjing berhenti. Ngomong kayak gitu bang. Udah turun sendiri buat emosian. Awalnya dia. Kayak panas banget. Kayak kadang nangtangin orang nih bang. Orang nongkrong. Ngelekin orang bang. Jaman-jaman dulu. Ini gue ceritain dianya ini bang. Ya kan. Emang semprul banget udah dia. Kayak ngolekin kayak gitu. Pas disadarin nih. Beda banget. Lalu gue kata. Ini bukan mbak golem gue kenal malah bang. Emang kayak gimana deh. Iya kayak. Orangnya kalem banget bang. Gak baik omong. Semenjak ini udah lepas nih. Gue kayak turun bareng nih. Kayak. Kita dari laut nih kata dia. Dari laut gue gue. Gue bilang kayak gitu bang. Dari mana. Kayak ngobrol. Ngobrol kayak beda aja gitu bang. Gue kayak katanya-kata adiknya. Di rumah jadi sholat mulu bang. Yang namanya tuh anak liat masjid kabur. Gue bilang. Beneran orang sholat jumatnya. Kagak tau sholat jumat bang. Larinya kemana. Gue agak ngerti udah. Kalau sekolah tuh. Sholat-sholat kabur. Ke kuburan sentiyong. Kan gila ya. Ke kuburan Cina udah ngerokok nirian. Di atas makam. Nah lanjut lagi ke. Ini an bang si boy ini bang. Gimana tuh si boy. Ngomong lagi. Kamu tau gak. Sosok yang. Gak seneng sama kamu itu ada berapa. Ngomong kayak gitu. Ada dua sosok. Nenek sama kakek. Dan kakek-kakek ini bisa berubah wujud. Jadi harimau bang. Pantesan si Bagol. Kesurupan. Ngegeram gitu bang. Bener-bener ngegeram dia. Si Bagol itu kesurupan. Dan masuk ke. Boy ini juga bang. Ngegeram itu. Jadi pas udah ketemu. Di Sinang Gerajat itu kayak udah ngelepas ke Bagol. Dan ini anak kencing nih kayak. Jadi gue tuh. Di satu. Kelompok gue itu kayak udah dipantau bang. Dari awal gue nge-track. Dan akhirnya itu ngikut Bagol. Dan akhirnya. Ngikut ke rombongan dia juga bang. Karena petakanya dari Bagol ngebawa nih. Ya cuman kelakuan semprul sih. Emang ada di boy juga bang. Senang Gerajat dikencingin ya kan. Udah parah banget itu emang. Kira ngobrol-ngobrol. Minta maaf lah tuh. Dia nangis bang akhirnya tuh. Si boy ini nangis. Minta maaf kan. Kira. Dengan berat hati. Saya nih. Ini KTP kamu kan. Dibilang kayak gitu. Jadi gue belum ada ngambil KTP bang. Orang gue. Tapi kumpulin semua ya. Kumpulin semua. Ini KTP kamu. Boy kata gitu. Iya pak. Ini udah saya catat ya. Di blacklist itu bang dia. Gak boleh naik. Gak boleh naik lagi. Kelau. Gak boleh naik. Mau via manapun. Kamu jangan naik ke gunung ini lagi ya. Kamu baikin dulu tuh. Ahlak kamu. Kepribadian kamu. Biar tau tata kerama. Segala macem. Bang ngomong kayak gitu dia. Bawa bapaknya. Nah si boy ini. Dikasih juga bang. Kayak. Udah ya. Kan sekarang udah. Udah bukan jaman SMA. Katanya gitu bang. Kayak ngomongnya. Ini udah. Jaman beda. Udah gak jaman ilmu-ilmuwan. Kata bapak itu. Kayaknya gue cat. Tuh dengerin. Gue kata gitu. Dia kayak cuman udah diem-diem lah ya. Kamu boleh-boleh kok. Gak saya blacklist nih. Kayak dia ditunjuk lagi nih. Ke si boy lagi nih. Di blacklist. Kayak udah nangis saya bang. Dia tuh. Bang kayak udah. Wah kacau banget itu bang. Gue disitu. Kira langsung. Itu kakek-kakek yang tadi nih. Itu yang di. Bo sonjek. Iya bang. Yang masukin. Ternyata bener kakek-kakek itu. Iya nih gue citan juga nih. Kayak yang. Nenek-nenek ini nih bang. Emang kayaknya. Bener bang. Jadi. Sosok nenek-nenek ini bang. Yang selalu ngikutin si Bagul. Bener kaget terima bang. Jadi. Di pos satu ini bang. Bagul tuh sebenernya. Diawasin sama kakek-kakek bang. Cuman dia ngeliat yang kakek-kakek. Yang dia liat ini cuman si nenek-nenek bang. Disitu. Cuman pas udah. Rada gelap nih. Udah menuju maghrib. Emang pertama nih. Yang masuk si kakek-kakek nih. Yang Bagul gak liat. Gue pikir. Buset ini nenek-nenek kok bisa ngegeram. Kayak gini serem juga kan bang. Gue pikir. Gram. Akhirnya itu. Katanya nih kakek-kakek. Masukin si Bagul nih. Itu bang yang tadi dibilang. Wujudnya ini ada dua. Dia bisa berwujud manusia. Tapi sosoknya kakek-kakek. Dan kalau dia gak senang nih. Itu harimau bang. Yang diwujudin sama dia. Disitu. Nah. Emang pantesan. Pas dia abis. Langsung. Di pos tiga itu si Bagul langsung. Itu si nenek. Si nenek bang. Langsung kayak ada. Buset gue bilang. Ini nenek-nenek. Belum jadi harimau. Gue serem juga bang. Ternyata dua sosok bang. Pas harimau unik lu. Masuknya beda bang. Nah itu. Kenapa ini yang dijatuhin bang. Katanya gue dilempar bang. Gue kagak ngerti bang. Cuman kagak ada. Bentuk. Tangannya gitu bang. Yang bisa kita liat. Katanya gue kayak dilemparin. Apaan begitu bang. Ya anak ini yang kurang ajar. Gubrak. Begitu. Padahal gak ada apa-apaan bang. Itu gue. Logika ya bang. Itu bener-bener kayaknya nangka bang. Jatuh kan. Gedebak. Gedebuk. Kenceng banget bang. Orang gue dari jangka. Berh. Gue sampe lompat begitu. Kan udah kaget banget gue ya. Gue ngasihin. Cuman si Bagul. Gue tinggal sebentar. Itu bang jarak. Ya Allah. Berapa menit doang. Gue keluar. Melanggung ke atas. Gue masuk udah. Astab Allah. Gue pengen gituin kan. Gak gak lucu ya. Ntar kalau dia nyawa. Yang macan begitu. Jawa Pak itu. Kayak gitu kan. Udah kacau bang gue. Nah Al. Ini cerita. Menurut gue. Agak lucu juga sih. Lucu-lucu bang. Nah menurut lo. Pesan-pesan apa nih. Yang mesti dikasih buat. Para pendaki ini. Pesan-pesan gue nih bang. Kita naik gunung nih. Intinya. Niat sih bang. Niat lo mau ngapain nih. Ke gunung. Niat nih. Ya orang juga tau lah bang ya kan. Lo mau. Paling lo mau santai. Mau liburan itu. Masih oke lah bang. Cuman kalau. Harus kita harus tau. Etika. Tau kita lagi ada dimana. Harus tau tempat. Tau kondisi lah bang. Harus. Ya walaupun. Kita di gunung nih. Emang. Ya cuman. Berkunjung doang bang ya. Mungkin emang ada alam. Gitu hanya bang ya. Karena gue juga. Yang gue alamin ini. Ya. Gue rasain begitu bang. Alam-alam itu bang. Karena temen gue. Iya sompral kayak. Kebal-kebal begitu bang. Dan yang si. Boy ini juga ngaco. Senang raja digencingin. Dan akhirnya dia hampir pengen dibawa. Kesana akhirnya. Bagusnya masih ketolong bang. Masih bisa toleransi bang. Kalau udah gak bisa toleransi. Ya Allah wala bang. Tuhan lah bang. Lewat itu. Beneran. Orang katanya. Dia jadi nih. Kayak cuman tubuh dia bang nih. Raga dia. Dia nih. Sukma apa-apaan tuh. Kayak udah ngelayap bang. Di atas itu masih di atas. Dan akhirnya pas dia dimanding jatuh itu baru. Yang ngono. Yang dari atas. Sukma nyatu raga. Kayak ketarik gitu bang. Nyatu lagi keraganya dia. Betubuhnya dia nyatu lagi. Makanya dia masih bisa. Abis disiram ketujuh itu. Iya. Abis dibaca nama bapak-bapak itu. Yang di best game. Iya pasalnya. Lu naik gunung sih bang. Ini yang penting gini ya bang. Lu naik gunung sama temen. Lu harus turun bareng sama temen bang. Udah gitu aja sih. Lu naik bawa sampah. Turun bawa sampah. Udah gitu aja bang. Yang juga paling gini ya. Kayak. Hormatin. Situs-situs yang ada di gunung gitu. Iya itu harus ya bang. Jangan sampe disembarangin kayak gitu. Itu fatal ya temen gue. Fatal banget. Yaudah Aldi. Iya bang Jok. Gue thank you banget ya. Sama-sama bang Jok. Sama-sama. Mau bagi cerita gunung lau ya. Siap-siap. Oke sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita faro selanjutnya. Gue Joe. Sama Aldi. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.